Salah satu makanan sejuta umat yang banyak banget manfaatnya adalah daging ayam. Ya, mulai dari Wartek sampai Resto Bintang 5 selalu ada ya menu ayamnya. Eh, tapi daging ayam itu juga banyak mitosnya lho. Salah satunya larangan bagi anak-anak untuk mengkonsumsi bagian pantat alias berutu ayam, karena bisa menghambat kecerdasan. Ini bener gak sih? Jadi sebenarnya hal ini mitos ya. Berutu ayam ini tidak menyebabkan kecerdasan seorang anak menjadi menurun. Bahkan berutu ayam ini sebenarnya mengandung nutrisi juga lho, seperti protein, sat besi, dan juga kalsium. Clear ya healthy people, gak ada hubungannya berutu ayam dengan tingkat kecerdasan anak. Kalau anak bermasalah, mungkin karena males aja kali. Sekarang waktunya kita olah ayamnya. Lihat tuh ukurannya segede gini. Kita gabung sama Chef Ben dan Cecil ya. Oke Chef, hari ini kita ada ayam nih disini. Kira-kira kita mau masak jadi apa nih ayamnya? Nah ini udah ada satu ekor ayam, kita bakal ngolah bagian yang cekernya nih. Menjadi ceker mercon. Tapi sebelumnya, Chef Ben punya tips cara memotong daging ayam utuh. Yang paling utama nih healthy people, siapkan pisau yang super tajam biar motongnya gampang. Untuk memotong bagian ceker, cari dulu bagian persendiannya. Kemudian tinggal sayap deh. Tapi jangan memotong pas di bagian tulangnya ya. Begitu juga untuk memotong bagian sayap. Cari potongan pas di bagian sendinya. Saran dari Chef Ben, ambil sedikit bagian dadanya. Jadi potongan sayapnya terlihat besar dan gak kosong healthy people. Sekarang lanjut ke bagian dada. Biar dapet daging utuh, mulai potongan dari atas, lalu iris ke bawah. Sampai dagingnya terpisah dari tulangnya. Nah kalau ada ketemu jalurnya, tarik deh tuh. Santai kan? Buat yang suka paha ayam, ini dia tips memotongnya nih healthy people. Kalau seninya gak terlihat, iris sedikit dagingnya agar lebih kelihatan. Baik paha atas ataupun paha bawah. Triknya sama kok, supaya potongannya rapi dan mudah. Nah kalau masing-masing bagian sudah terpotong dengan rapi, tinggal pilih mana yang mau dimasang duluan. Kalau ngomongin ayam, jeroan ayam tuh juga termasuk favorit warga plus 62 lah healthy people. Padahal mengkonsumsi jeroan ayam kan juga punya resiko tinggi ya. Nah sebenarnya, jeroan ayam ini tidak secara langsung menyebabkan hipertensi atau darah tinggi di dalam tubuh kita. Tapi kalau dimakannya berlebihan, memang jeroan ayam ini bisa meningkatkan kolesterol, asam urat, dan juga meningkatkan berat badan karena kalorinya yang cukup besar. Walaupun ukurannya kalah besar dengan jeroan kambing dan sapi, tapi pengaruhnya tetap sama kalau dikonsumsi berlebihan. Entah pengaruh baik dari nutrisinya, maupun pengaruh negatifnya. Oh iya healthy people, Chef Ben juga punya tips nih untuk menghilangkan bau amis pada jeroan ayam. Sekarang saatnya kita bikin ceker mercon. Olahan yang bikin kalian berkeringat nih, serasa meledak di mulut. Silahkan catat ya bumbu-bumbunya. Buat kamu yang dayang ceker, Chef Ben juga mau ngasih tips agar cekernya jadi empuk. Pertama, siapkan air mendidih, lalu masukkan jahe yang sedang digeprek, daun salam, dan daun jeruk. Kemudian taburkan garam secukupnya. Terakhir, masukkan cekernya ke dalam air mendidih selama 25 menit. Kalau sudah berubah warna, ceker siap untuk diolah lagi. Setelah itu, baru dikita masukkan cekernya. Aduk-aduk sebentar, selanjutnya siap disenter ceker mercon ala Chef Ben. Nah, bagian ayam yang sering dikonsumsi berikutnya adalah sayap ayam. Kalian pernah denger kan, kalau sering makan sayap ayam, katanya bisa bikin kanker. Waduh kok ngeris ya? Semoga aja ini nggak bener nih healthy people. Jadi, faktor resiko penyakit kanker itu sebenarnya banyak sekali. Bukan hanya dari makanan saja, tapi dari gaya hidup, dari paparan polusi, dari faktor genetik, dan lainnya itu ternyata banyak sekali. Jadi, hingga saat ini tidak ada juga bukti yang menyatakan bahwa sayap ayam ini menyebabkan kanker. Jelas ya healthy people, sayap ayam bukan pemicu utama penyebab terjadinya kanker. Selama kita menerapkan pola hidup sehat, yang namanya penyakit udah pasti tuh bakalan jauh-jauh deh dari kita. Sekarang kita olah sayap ayamnya ya. Eh, padahal daging pada sayap ayam itu sedikit banget loh. Tapi kenapa pada semuka sih? Jadi, ternyata per 100 gram sayap ayam ini mengandung kalori sebesar 80 kalori, dan juga mengandung protein sebesar 7 gram. Selain itu, juga mengandung berbagai vitamin dan mineral, seperti vitamin B12, dan mineral seperti kalsium, kalium, dan juga natrium. Nah, mengingat nutrisinya yang begitu banyak, jadi sayap ayam ini bisa dibilang makanan sumber protein, yang sangat baik untuk meningkatkan masa otot, dan juga untuk pertumbuhan di dalam tubuh kita. Dan yang paling penting juga bisa mencegah anemia, atau mencegah pengurangan sat besi dari dalam tubuh. Wajar banyak penggemarnya, protein ini juga baik untuk kesehatan tubuh. Yang lagi diet juga disarankan nih, makan sayap atau dede ayam. Oke, ini sebenarnya adalah anggapan yang salah juga ya, karena kalau kita lagi mau diet, intinya itu kita harus defisit kalori, atau kita kurangin kalori yang masuk ke dalam tubuh kita. Caranya adalah bagaimana? Caranya kalau kita lagi makan ayam, sebaiknya kita jangan makan bagian kulitnya. Karena kulitnya ini yang mengandung lemak dan kalori yang paling tinggi. Jadi mau bagian apapun, itu tetap diperbolehkan. Baik itu dada, sayap, paha, tapi jangan dimakan kulitnya. Ingat baik-baik pesen Dr. Raisa ya, bukan soal bagian mana yang kita makan, tapi perhatikan kadar lemak dan kalorinya. Lanjut, masuk lagi yuk! Untuk membuat chicken wings ala Korea, kita siapkan dulu tepung basahnya. Nih dia nih bahan-bahannya, ada tepung terigu, baking powder, garam, merica, dan air secukupnya. Lumori sayap ayam dengan tepung basah dan tepung kering. Kemudian goreng sampai warnanya kecepatan. Lalu siapkan saus ala Korea. Ini dia nih bahannya healthy people. Cara bikinnya, aduk semua bahan lalu tunggu sampai menidih. Kemudian lanjut masukkan, sayap, goreng tepung. Dan daun bawang serta wijen. Tinggal aduk deh sampai penuh saus yang rasanya pedas manis ini. Ini dia healthy people, chicken wings ala Korea. Nolahnya santuy, khasiatnya bikin sehat. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!